Soal yang Anda sempat mention, contekan, kangen mungkin, nah ini kan direspon nih sama TKN ya, Budi Ban Sujat Miko bilang katanya itu melanggar etika profesional, apa respon Anda soal itu? Tentunya saya tidak setuju, karena yang saya angkat sejauh ini semuanya sudah ada di ruang publik, tidak ada sesuatu misalnya rahasia yang saya bocorkan, jadi semua yang saya sampaikan secara lisan, secara online, sudah ada di ruang publik, saya mendapat banyak sekali tekanan-tekanan untuk melanggar kerahasiaan, dan membongkar hal-hal yang mungkin akan sangat negatif bagi incumbent, tapi justru karena saya sudah terbiasa ya menjalankan etika profesional, saya tolak. Justru kalau dibilang Anda melanggar etika, Anda selama ini merasa Anda sudah justru mengedepankan etika profesional? Karena begini Mbak Livi, kalau kita berpikir jangka panjang, dan sebagai investor itu wajib berpikir jangka panjang, semua itu akan ada konsekuensinya, jadi hidup kita tidak akan berakhir di saat pemilu berakhir. Nah itu dia yang jadi pertanyaan, sebagai profesional sama sebagai politisi itu kan dua hal yang berbeda, berseberangan. Kenapa memilih untuk masuk ke tim SES yang kemudian jelas-jelas akan mendukung salah satu password? Mbak Livi, saya pribadi semakin optimis, terutama dengan generasi milenial dan gen Z, bahwa dunia politik akan semakin profesional. Oke, bisa. Justru dengan saya sekarang banyak bergaul dengan anggota-anggota parpol, termasuk caleg, apalagi yang muda-muda. Saya menjadi sangat optimis justru. Saya tahu betul bahwa politisi punya citra buruk di mata masyarakat. Tapi sekali lagi kita belajar dari sejarah, saya ingin banget waktu saya di Badan Penyelan Berbankan dan harus memberikan kesaksian atau memaparkan ke DPR 20 tahun yang lalu, itu kualitas anggota parlement, anggota DPR, jauh lebih buruk daripada sekarang. Jadi kualitas anggota DPR sekarang itu 50 kali lebih baik daripada 20 tahun yang lalu. Saya yakin kualitas anggota legislatif, anggota eksekutif, semuanya semakin profesional dengan perkembangannya masyarakat kita. Jadi justru harapan saya dengan saya masuk ke politik, saya bisa mempercepat proses profesionalisasi perpolitikan di negeri kita.